selamat menikmati luar biasa hari ini kita ketemu lagi di sesi berikutnya bersama bareng-bareng kita membahas tentang sejarah lagu-lagu nasional karena kita mau tau nih latar belakang setiap lagu-lagu nasional yang diciptakan oleh para pendiri bangsa itu dia, jadi kita ulangi lagi ya kita ingatkan lagi kepada teman-teman bahwa selalu nasional ini bagaimana kita mengupas lagu-lagu nasional yang dibalik lagu itu memiliki cerita menarik tentang berdirinya bangsa Indonesia yang sangat luar biasa betul sekali karena selalu kita ingatkan pesannya para pendiri bangsa Jaspera jangan sekali-sekali melupakan sejarah itu dia dan hari ini kita gak cuma berdua lagi-lagi kita gak hanya berdua tapi kita juga hari ini mengundang sekali narasumber dari rumah bangsa Tancasila penasaran siapa dia? selamat pagi Kak Rawai luar biasa ya jangan lupa salam nasional lu dong Mereka apa kabar Kak Rawai? Alhamdulillah luar biasa Kak Rawai makin keren aja ya hari ini kayaknya kita merasa kebar nih oke Kak Rawai selamat datang kembali di selalu nasional terima kasih oke Kak Rawai hari ini kita juga masih membahas tentang lagu-lagu nasional masih seputar lagu nasional ya pasti seputar lagu nasional kalau yang sesi kemarin kita juga bersama Kak Rawai membahas tentang lagu yang berjudul bangun pemudi pemuda oke jadi kayak kemarin kita sudah kupas-kumpas loh ya tentang latar belakang cerita dibalik lagu bangun pemudi pemuda aku masih ingat kalau gak salah tuh latar belakangnya saat kota Rotterdam dulu lantah dibombardir oleh Jerman dan juga ada peristiwa loh apa tuh? Perang Timuraya Asia Timuraya Perang Asia Timuraya dan Perang Dunia kedua nah itu sekilas tentang bagaimana kita mengupas-kumpas ya yang unik lagu-lagu nasional dan ada cerita menarik apa dibalik lagu-lagu tersebut sekarang kita akan lanjut lagu yang berikutnya betul lagu yang juga memiliki kekuatan cerita yang keren dan ada sejarah yang menarik yang akan kita sampaikan kepada teman-teman waw gitu ya Kak Rawai betul sekali nah kita kasih tau aja nih lagu apakah yang akan kita bahas saat ini inilah dia lagunya jadi pertanyaannya adalah ada peristiwa menarik apa nih Kak Rahman dari lagu Bagimu Negeri ini iyaa baik makasih Kak Hari lagu Bagimu Negeri ini kan memang diciptakan pada tahun 1942 ya 42 ada saat kependudukan Jepang Jepang di Indonesia tapi sebelum itu kan kita sudah tahu kaitannya dengan lagu yang sebelumnya ya betul di tahun 1940 itu Jerman menyerang Eropa oh iyaa salah satunya ada Belanda disitu kan ya Belanda betul nah Belanda itu kan ada salah satu kotak pentingnya yang dibombardir oleh Jerman oh sehingga akhirnya kan apa yang terjadi di Indonesia di Indonesia Belanda menarik sebagian pasukannya untuk pulang pulang artinya sebetulnya Belanda masih ada di Indonesia cuma dia secara kekuatan pasukan militer dan sebagainya itu ada lemah lah ya karena memang sudah kalah pengennya sudah kalah ya Raterdam itu kan kayak Jakarta-nya Indonesia begitu ya wow Jakarta-nya Indonesia iya maksudnya ibu kota ibu kota-nya jadi kalau ibu kota-nya aja udah hajur bahkan di episode kemarin kita menceritakan Ratu Belandanya diungsikan 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 sebegitu parahnya oh akhirnya akhirnya pasukan Belanda yang ada di Indonesia ditarik tuh ya ditarik untuk pulang kampung nah ceritanya akhirnya Jepang datang ke Indonesia itu nah Jepang datang ke Indonesia itu kan artinya di tahun 1942 itu terjadi perlawanan pertempuran antara Jepang dengan Belanda yang masih ada di Indonesia oke sebelumnya juga Belanda sudah piling nih ini bakalan pasti Jepang nih akan datang ke Indonesia nah pertanyaannya nih pertanyaannya nih yang sederhana nih buat teman-teman yang mungkin belum tahu hubungannya Jepang datang ke Indonesia padahal dikalahin sama Jerman apa? padahal kan Jerman yang ngalahin Belanda nah apa karena memang pada saat itu sahabat RKP ya antara Jerman dengan Jepang itu dia itu seperti sekutu bukan seperti sekutu sih memang sekutu ya artinya dia bersahabat baik lah sehingga penjajahan atas Asia termasuk di Indonesia itu diambil alih oleh Jepang diambil alih oleh barulah akhirnya kependudukan Jepang di Indonesia itu karena Belanda itu berperang sama Jepang di Indonesia Belanda menyerah kan tanpa syarat kepada Jepang pada tahun? 1942 oke sekarang kita balik ke lagunya nih oke kan Jepang nih udah apa namanya udah sekarang udah ada di Indonesia pada tahun 1942 akhirnya hubungannya pada tahun itu dengan lagu Bagimu Negeri itu? iya karena Jepang melakukan propaganda berhari melalui radio Hosokanri Kyoku oh jadi Jepang memang membangun stasiun radio di Indonesia tujuannya untuk? tujuannya untuk menyemangati para tentara mereka yang saat itu menduduki di Indonesia oke dan mempropaganda membatuan propaganda oke nah akhirnya Bung Karno ini melihat kalau Jepang saja bisa melakukan propaganda melalui lagu-lagu yang disiarkan di radionya kenapa Indonesia nggak bisa gitu? nah akhirnya Bung Karno ini berteman erat kan dengan Kusbini ini oh yang memintalah kepada Bapak Kusbini ini untuk menciptakan sebuah lagu yang mampu membakar semangat nasionalisme dan juga patriotismenya bangsa Indonesia begitu berarti Pak Kusbini ini pencipta lagu Bagimu Negeri ini memang kenal atau bersahabat bersahabat dengan baik dengan Bung Karno jadi Bung Karno meminta kepada Pak Kusbini untuk menciptakan sebuah lagu lagu Indonesia begitu ternyata kalau bahasa Meriniannya itu best prank banget mungkin ya best prank banget nah pada saat itu kan Bapak Kusbini dengan ibu Sud ya atau Sarijah Miung ya kalau kita kanya dengan ibu Sud itu dia sudah memang melakukan program siaran di radio Jepang tadi oh justru dia memangnya sudah melakukan program siaran untuk radio taman kanak-kanak di sana oh penyiar penyiar ya membawa program lagu untuk anak-anak lah ya gitu ya nah sehingga kesempatan itu yang dilihat sama Bung Karno kenapa tidak kita gunakan gitu ya Bapak Kusbini untuk menciptakan sebuah lagu yang nanti lagu itu juga mampu mempropagandakan semangat perjuangan para pejuang bangsa kita dan pendiri bangsa kita wow ada andil Bung Karno betul sekali dalam sebuah lirik lagu bagimu negeri ya pertanyaannya kenapa bagimu negeri kenapa Indonesia Merdeka aja nah ini pertanyaan yang luar biasa sahabat RKP kenapa gak langsung ada kalimat Indonesia betul negara atau bangsa betul karena memang kalimat itu sangat sensitif pada saat itu Kang Hari taruhannya nyawa loh wuih kalau kita menyebut ada kalimat Indonesia negara atau bangsa itu taruhannya nyawa wow makanya disiasatilah oleh Bapak Kusbini dengan diganti kalimatnya bagimu negeri kok memang awalnya 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 tadinya ada Bapak Kusbini itu menyampaikan ke Bung Karno dengan mencantumkan kalimat Indonesia di lagu bagimu negeri tapi kata Bung Karno disitu ada biasa lah ya ada musyawara kayaknya ini gak boleh kayak gitu ini sangat sensitif gitu bisa-bisa taruhannya nyawa kan gitu kalau kita mencantumkan nama Indonesia berarti kalau misalnya ciptain lagu ya tapi kayaknya hampir sama dengan sejarahnya ataupun latar belakang lagu Indonesia Raya ya saat R. Supratman lagu menciptakan lagi Indonesia Raya dia dipanggil dikejar-kejar gitu kan berarti ini hampir sama juga ya betul sekali jadi memang ini yang membuktikan ya pada zaman itu atau pada tahun itu bilang Merdeka bilang Indonesia Raya dan sebagainya memang taruhannya nyawa sebegitu luar biasanya lagu itu diciptakan begitu Kak Karno ya betul sekali kalimatnya tadi sudah disampaikan sama Kak Hari ya karena lagu ini punya muatan moral yang luar biasa kan untuk membakar semangat nasionalisme dan patriotisme apa itu patriotisme? nah jadi ya pak apa? semangat berjuang mati-matian rela mengorbankan jiwa raganya untuk merebut kemerdekaan dari tangan para penjajah wow lagu bagi mu negeri itu dibuat untuk mempropaganda iya agar masyarakat Indonesia pada saat itu iya memiliki sikap jiwa patriotisme betul sekali dan ternyata itu yang terbukti Kak Hari-Kang Awai jadi pada saat itu Bapak Kusbini dan Ibu Sud itu menyiarkan melalui radio Koso Kanri Kyoko tadi itu tanpa pengetahuan militer Jepang tiba-tiba dari tentara Jepang itu kan kaget loh ini ada lagu yang judulnya bagi mu negeri disiarkan di radio Jepang tersebut dipanggil Pak Kusbini itu diintrogasi kenapa kok menyiarkan lagu ini gitu dan lain sebagainya jadi Kusbini sempat dipanggil juga karena memang tentara Jepang juga takut takut kalau misalnya dari lagu ini mampu membakar semangat perjuangan para pendiri bangsa dan para pejuang bangsa kita itu itu yang ditakutkan sama pemerintahan Jepang pada saat itu wah luar biasa sekali ini hal menarik ya yang akhirnya kita hari ini tahu ya bahwa yang pertama adalah prosesi pembuatan lagu padamu negeri itu sebegitu luar biasanya enggak gini maksudnya Kawai kalau saat ini nih anak-anak milenial atau kita-kita lah yang dengerin lagu bagi mu negeri seakan kayaknya biasa-biasa aja iya ya padahal dibalik prosesnya itu taruhnya nyawa kan gitu ya bahkan lagu bagi mu negeri hanya dinyanyikan saat acara-acara selesai itu biasanya begitu ya dan kayak ya sekedar nyanyi-nyanyi biasa bahkan mungkin bisa jadi kalah dengan lagu-lagu yang sedangin saat ini padahal perjuangan menciptakan lagunya sebegitu luar biasa kira-kira historinya sangat luar biasa itu dia bahkan kalau dia nyawa itu dia Kak Rahman kira-kira ada hal menarik apa lagi yang bisa dibagi buat kita hal menariknya disitu Bapak Khusbini itu menyisitkan kalimat negeri oke disitu sebetulnya ada sisipan bahwasannya lagu ini memang dikhususkan untuk negara Republik Indonesia berarti negeri itu adalah singkatan dari negara Republik Indonesia latar belakanya karena memang sangat sensitif sangat sensitif kita bilang berdek aja taruhannya nyawa karena ketika Pak Khusbini diintrogasi sama tentara Jepang itu bisa saja kan negeri ini kan bisa bermakna juga negeri Jepang atau apa padahal sebetulnya dari penggalan kata itu ada siasatnya yang disisipkan salah satunya itu buat para perjuangan ya artinya buat para pahlawan-pahlawan kita disitu ada muatan moral yang luar biasa bahwasannya sebetulnya ditunjukkan untuk negara Republik Indonesia kita belum tahu ternyata ya lagu Pak Khusbini itu negerinya itu adalah negara Republik Indonesia oke untuk dinyanyikannya saja waktu itu gedeg-deg menciptakannya penuh dengan tantangan bahkan menulis lirik lagunya saja perjuangannya perjuangannya sangat luar biasa so anak-anak muda saat ini atau ya kita sebagai bangsa Indonesia yang sangat luar biasa kekuatan lagu bagimu negeri pada saat itu bisa mempropaganda ya membakar semangat patriotisme gitu dan memang pada tahun itu Kang Hari Kang Awai perlu diketahui juga ya semangat persatuan dan kesatuan bangsa kita itu sedang kuat-kuatnya sedang sedang oh pokoknya orang Indonesia itu pada saat itu semangatnya itu luar biasa apalagi kan dengan dipompa dengan lagu-lagu yang sebelumnya kan gitu ya nah itu yang akhirnya memicu juga semangat patriotisme yang tadi saya sampaikan itu jadi lagu bagumu negeri ini ketika disiarkan melalui Radio Jepang tadi itu sudah mampu didengar oleh seluruh masyarakat Indonesia sampai ke pelosok-pelosok di desa itu karena memang liriknya itu yang mudah dimengerti dan dicerna dan yang paling penting lagi adalah muatan moralnya itu yang luar biasa itu ya luar biasa nah teman-teman atau sahabat rupa kebangsaan Pancasila dimanapun teman-teman berada hari ini kita membawa program dengan sejarah lagu-lagu nasional lebih kepada mengingatkan teman-teman bahwa ada peristiwa itu sejak zaman dulu jadi bagaimana kita mampu menghargai diri kita dan bangsa kita melalui apa melalui kita mengenal siapa kita dan mau kemana kita sebagai sebuah bangsa betul sekali karena dengan sebuah lagu yang ciptakan oleh para pendiri bangsa itu menggambarkan bahwa di dalam diri kita semua mengalir jiwa-jiwa patriotisme itu dia kayaknya kalau Kang Awai lahir tahun itu juga beliau juga siap untuk di kolbankan ya iya saya akan menyumbangkan lagu pas apa itu iya nanti pokoknya buat sahabat-sahabat RKP kembali kita mengajak buat teman-teman untuk terus menggali literasi-literasi terkait sejarah nasionalisme Indonesia nah pertanyaannya Kang Awai pentingnya apa saya harus tahu sejarah Indonesia bahkan Bu Ngarro pernah bilang kalau kita melupakan sejarah kita bisa jadi tergilas oleh sejarah itunya sendiri dan penjelasan-penjelasan itu ada di program Rumah Kebangsaan Bajasila salah satunya di Garis Revolusi Indonesia juga wuuh bener ya pelajarannya saya oh gitu ya oh teman-teman baru ya teman-teman baru pokoknya tetap lihat ada kaitannya semua program-program yang kita sajikan dengan semua program-program yang dilaksanakan oleh Rumah Kebangsaan Bajasila jadi kita mengajak kepada seluruh sahabat-sahabat RKP untuk berikan komen yang positif mungkin mau share masalah sejarah-sejarah ataupun ada pertanyaan-pertanyaan terkait tentang sejarah Indonesia oh bisa langsung di kolom komentar itu dia dan jangan lupa di subscribe dan di share program-program kita agar apa agar memberikan informasi wawasan kebangsaan seluas-luasnya kepada masyarakat Indonesia oke guys itu tadi penjelasan yang singkat kami luar biasa dari Kak Ramang terima kasih Kak Ramang ya jangan bosan bosan bersama kita terus betul memberikan kewawasan-wawasan kebangsaan kepada sahabat-sahabat rumah kebangsaan Bajasila gitu ya dan Kak Wai setelah lagu bagimu negeri ini ada lagu yang berikutnya yang juga tidak kalah menarik ceritanya sebuah sejarah yang sangat luar biasa oke clue nya kawai clue nya lagu ini untuk memperingati boleh memperingati sih ya menyongsong menyongsong kemerdekaan nah lagu ini juga clue nya nih lagu ini ini bisa ditafsirkan lagu sedih temanya padahal bukan lagu apakah itu penasaran nanti kita bahas di sesi berikutnya betul wajar kemana-mana tetap di rumah kebangsaan Pancasila dalam sebuah program yang luar biasa selalu nasional terima kasih wabillahi taufik walidayat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh merdeka